assalamualaikum selamat datang kembali di channel youtube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep pudding cup karakter lucu cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan 150 gram gula pasir tambahkan satu bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa tambahkan 800 ml air aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk tambahkan 50 gram bubuk krimer aduk-aduk sampai tercampur rata untuk bubuk krimer bisa diganti dengan susu tambahkan satu saset kental manis putih Oh iya untuk bubuk krimernya bisa diganti dengan kental manis putih sebanyak tiga saset atau disesuaikan dengan selera saja setelah mendidih matikan api kompor kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang setelah itu bagi adonan menjadi tiga bagian untuk bagian pertama ini saya ambil sebanyak 50 mili dan untuk bagian kedua saya ambil sebanyak 100 mili dan untuk puding bagian pertama sebanyak 50 mili ini saya tambahkan dengan pasta coklat secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam piring datar dan biarkan sampai dingin Hai untuk puding bagian kedua sebanyak 100 mili tambahkan pewarna makanan orange secukupnya aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam piring datar dan biarkan sampai dingin setelah itu untuk sisa puding sebanyak 650 mili di panci ini saya tambahkan dengan pewarna makanan kuning muda setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan setelah tercampur rata kemudian tuang ke dalam cup tuang jangan sampai penuh ya ini saya tuang kira-kira tiga perempat dari cup dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 50 mili setelah dituang semua kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras untuk puding coklat yang sudah mengeras ini saya cetak menggunakan sedotan ini nanti saya gunakan untuk mata dan puding warna oranye ini saya potong dengan bentuk ujungnya meruncing ini nanti saya gunakan sebagai jambul dan mulut dan untuk cara memotongnya sesuai di video ya untuk puding warna oranye ini sebagian saya cetak setengah lingkaran dengan menggunakan cetakan tutup pewarna makanan dan setelah selesai kemudian letakkan di puding yang sudah dingin dan ini pertama saya letakkan sebagai jambul kemudian saya tambahkan dengan mata kemudian tambahkan mulut untuk potongan setengah lingkaran ini saya gunakan sebagai kakinya nah dan hasilnya seperti ini kemudian lakukan sama halnya hingga selesai untuk satu resepnya menghasilkan 15 cup puding dengan menggunakan cup ukuran 50 ml setelah selesai semua dan ini hasilnya puding cupnya sudah bisa dinikmati yang ini saya coba rasanya sangat enak segar selain rasanya enak cara bikinnya mudah bahannya pun sangat ekonomis cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga atau bisa juga dijadikan isian snack box dan juga bisa dijadikan ide jualan kalian demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati